hai 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 Halo setiap lagi bersama gua jadi di video kali ini ya gua akan bermain GTA San Andreas online lagi GTA SMP lagi dan episode kali ini gua akan nge-share motek ya jadi disini gua telah membuat motek ya motek versi satu buatan gua sendiri dan terima kasih buat modmaker ya tapi membuat mod-mod yang udah izin yang gua untuk memasuk rumah apa untuk masukin mod-mod mereka cd-modek gua Oke jadi disini gua testinya tuh di GTA San Andreas di GTA San Andreas online juga ya CSMP jadi kita langsung aja ke reviewnya tapi sebelum itu kan ngepa like komen dan subscribe juga dan jangan lupa aktifkan tentang loncengnya biarkan tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua coya jadi let's go Oke jadi modem pertama yang gua pasang yaitu mod road ya ya tau mod jalanan lah ya dan disini ya mod roadnya tuh gua dapat YouTube dari Bang Wendy coya jadi makasih banget Bang Wendy yang udah eh apa izinin gua buat masukin modnya coya di modek gua dan disini mod roadnya tuh udah HD coya dan udah full sa juga jadi pokoknya mantap banget oke ini untuk mod yang kedua coy disini ada mod BCOR ya kalau nggak salah nih mod BCOR kayak keizer gitu ya kalau nggak salah dan disini gua juga dapat YouTube dari arka area 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 apa area Iksan atau arka Iksan ya pokoknya gua dapat dari situ dan gua akan nge-share eh share juga gua akan cantumkan juga mod-modnya mod-mod yang gua dapetin ya dari YouTube jadi ini dia mod BCOR nya tuh HD juga coy dan mantep banget coya oke untuk mod yang selanjutnya disini gua pasang mod grafik juga coya jadi disini mod grafik itu juga mantep banget di sini di sini di sini di siang hari ya coba gue set ke malam hari coba dan untuk malam hari juga mantep banget ya BCOR nya BCOR nya tuh terang banget kayak lampu ini mod grafiknya juga keren banget di sini gua dapet fps 20-an ya soalnya teh gua kenteng banget gape kayak kalian ya tekan bagus aja gue kenteng dan disini mod grafiknya juga mantep banget kalau nggak salah gua juga pasang mod awalnya cuman awalnya enggak kelihatan coy gua coba set ke pagi hari nah ke pagi hari ini juga mantep banget ya menyatu dengan DC BC apa CSOR nya coy banyak warna orang 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 segitu tuh nih pokoknya juga udah HD udah gua mod oke jadi gua time set ke berapa ya time set ke 12 siang aja lah nah ini udah mantep banget ya fresh oke untuk mod selanjutnya di sini gua pasang mod anim saya jadi mod anim itu juga beda soalnya mod anim itu tuh kalau kalian slay slay selesai pertama kalau nih yang kode nah ini udah coba ya di sini kan biar bisa bersilau coba ya pokoknya mantep banget ya bisa duduk kayak gini coy nah disini lay tiga nah lay tiga juga mantep banget ya kayak gini dan kita coba ke lay 5 tuh kayak gini coy mantep banget ya dan oke kita harus top anim oke dan disini untuk mod selanjutnya yang gua masukin eh eh yaitu mod overdose atau mod efek ya dan disini gua nggak bisa kasih lebih gtcmp soalnya gua enggak menggunakan senjata coy ya nanti gua review modnya tuh di GTA offline ya oke untuk selanjutnya di yang gua masukin di sini gua masukin eh mod sound ya mod sound dan disini gua dapat motion itu dari YouTube Apple gaming nanti gua centumkan juga Oke coba kita spawn dulu spawn mobil lah kita spawn mobil dan disini mod itu motion itu realistis realistis saya soalnya kalau misalnya kalau masuk ke kendaraan itu nanti ada suara kayak hidupin mesin gitu ya coba tuh kayak gitu ya nih kegedean nih gua kecilin dulu pokoknya tuh kayak gitu coy pokoknya udah bentuk banget dan ada mod sound apa tuh namanya tuh buka pintu mobil coy jadi lebih realistis lagi ya oke untuk mod selanjutnya ya di sini gua udah pasangin mod hud ya hudnya itu kayak kayak Mary PC coy ya di sini ditaruh mod itu di pojok kiri bawah dan untuk mod icon nya itu eh ditaruh di pojok kanan atas ya yang bisa lihat ke PC banget ya jadi ini jadi mod pack udah mantep banget ya udah gua pasang-pasangin mod mod yang bagus juga dan dia disini gua dapat mod itu dari Ahmad Fauzi coy ya untuk mod hudnya dan mod apa tuh namanya nih mod icon tinju wakon larinya tuh transparan juga gue dapat dari YouTube Ahmad Fauzi coy pokoknya udah muntah banget ya itu ngapain pada orang dah oke jadi eh kalau nggak salah segitu doang ya jadi pokoknya nih udah mantep lah ya nanti kalau kalian eh apa ya nanti kalau ada yang kurang ya misalnya Bang pasang mod apa tuh namanya pasang mod eh ini pasang mod Oh apa tuh mod grafik yang lebih bagus mod pasang mod mobilnya nanti gua usahain pasang mod kayak gitu coyat jadi kan request aja dibawah ya atau kalian komen-komen aja dibawah ya oke jadi disini gua gua langsung aja ya ke GTA offline ya buat tampilin mod overdosenya Oke let's go Oke saya jadi disini gua ada di GTA offline-nya dan disini gua langsung aja coyah tampilin mod overdosenya dan disini gua baru tahu ya soalnya mod anim kalau bosnya tuh lebih keren ya apalagi bawa shotgun itu keren banget ya ya saya bisa lihat aja ya saya bisa lihat aja ya pokoknya mantep banget dan untuk tampilan apa tuh namanya overdosenya cover ya overdose semisal lihat tuh udah mantep banget ya Oke udah apa sama laptop tuh ya nggak keren juga ya tuh kan bisa lihat mod apinya tuh ya keren banget pokoknya mantep banget lah ya oke ini mod overdosenya kalau ada yang kurang ya kalian bisa cek aja ya Oke jadi kita langsung aja ke tutorial pemasangan pemasangan pemasangannya oke lets go Oke jadi disini udah pemasangan pemasangan tutorialnya jadi disini ada modbacknya dan ukurannya 278 MB jadi langsung aja kalian klik dan ekstrak disini dan untuk passwordnya ya di sini oke ini dia untuk passwordnya langsung aja klik oke oke jadi kalian tinggal tunggu saja ya prosesnya ya sampai selesai oke disini udah selesai dan langsung aja kalian buka dan ini ada files ya dan yang pertama tuh kan ke textdb dan GTA 3 nah disini kalian harus sesuaiin apa namanya sesuaiin GPU kalian ya nanti gue cantumin ya disini misalnya GPU kalian tuh Adreno Adreno tuh itu etc kelahan-kelah dan kalau po apa tuh namanya power VR tuh PFR dan kalau Mali itu eh apa temen DXT kalau nggak salah ya ya nanti dan disini kalian tinggal rename aja ya ubah nama dan kalian rename game sesuai eh gitu kalian jenis ya nih kandrinin misalnya etc atau apalah ya tuh nah jika udah kan ringan sesuai GPU kalian kan langsung aja tekan yang di files terus kan potong atau salin lah ya nah terus kan ke memori perangkat terus ke Android ya terus ke data nah jadi kan tinggal cari aja folder GTA San Andreas kalian coy disini tadi gua pakai klien peten ya jadi kalian langsung aja klik sini dan kan tinggal pastekan ya di sini coy kan tunggu saja ya prosesnya sampai selesai oke guys ya disini pemasangannya sudah selesai jadi makasih banget ya kalian udah tonton video ini dan jangan lupa like komentar subscribe juga di video gue kalinya kan subscribe channel ini coy ya dan aktifkan tombol loncengnya berikan tidak ketinggalan video video terbaru dari gua jadi kalau ada salah-salah kata ya maaf disini gua masih rada-rada canggung coy kalau ngomong di apa ya kalau ngomong ya maksud gua kalau ngomong tuh gua masih masih canggung coy jadi ya maku minah ya guys ya oke ya sekian dulu video kita kali ini sampai jumpa di video-video dapat channel selanjutnya ya see next time goodbye bye-bye you